Intro Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil ratusan tokoh kekediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta pada 14 dan 15 Oktober 2024. Para tokoh ini dipanggil untuk menjadi calon menteri, wakil menteri dan kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. 109 tokoh yang telah dipanggil kemudian berkumpul di kediaman Prabowo di Hambalang pada 16 Oktober 2024. Sebagai calon menteri, mereka mendapat pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jika melihat jumlah tokoh tersebut, jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan lebih banyak dibandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan, beredar kabar Kabinet Prabowo Gibran akan diisi oleh lebih dari 44 kementerian dan 59 wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tak menampik mengenai Kabinet Gemuk di pemerintahannya nanti bersama Gibran Raka Bumi Raka. Menurutnya, Kabinet Gemuk sebagian hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Namun jika dibandingkan dengan negara yang populasinya lebih banyak dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Cina, jumlah kementerian di Indonesia lebih banyak. Amerika dengan jumlah penduduk 364 juta hanya diisi oleh 15 setingkat menteri. Adapun Cina dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar diisi oleh 21 kementerian. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Meski belum diketahui kapan pertemuan terjadi, namun diyakini pertemuan berlangsung sebelum pelantikan Presiden terpilih. Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra mengungkapkan kepastian pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Muzani menyatakan pertemuan akan terjadi sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober 2024. Bisa saja, pertemuan dilangsungkan esok hari. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadi Kusumo, menegaskan Prabowo selalu siap bertemu dengan Megawati kapan saja, karena sudah menunggu selama dua tahun. Prabowo sudah menunggu dua tahun, terserah ibu. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Prabowo siap kapan saja ya Pak? Iya, pagi malam. Namun hingga kini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Sebelum pertemuan Prabowo-Megawati terwujud, Puan mengucapkan selamat ulang tahun ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Seperti yang ramai diberitakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan Ainews melaporkan. Panglima TNI dan Kapolri memimpin apel gelar pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat Pagi. Sebanyak 115 ribu personel gabungan akan disebar di beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu kenegaraan. Jelang pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden TNI Polri menggelar apel gelar pasukan di Lembangan Silang Monas, Jakarta pada Jumat Pagi. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jendral Agus Pianto dan Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo. Apel gelar pasukan diikuti oleh ribuan pasukan TNI Polri yang akan melakukan pengamanan tamu-tamu VIP dan VIP saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sebanyak 100 ribu personel TNI Angkat Tendarat, Laut dan Udara diterjunkan dalam operasi pengamanan. Sementara itu 15 ribu personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta. Pemerintah telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden. Jumlah personel dari TNI 100 ribu. Kita mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan Satuan Intelijen yang ada di wilayah-wilayah terutama khususnya di Jakarta. Total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15 ribu. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2 ribu. Karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas. Dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan. Tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung. Operasi pengamanan TNI Polri telah dimulai sejak 17 Oktober dan akan dilakukan hingga tanggal 23 Oktober 2024. Dari Jakarta, Muhammad Sulhilmi, MSU Karnain, AY News melaporkan. Pemirsa gedung MPR DPR RI terus bersiap sebagai tempat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sekretariat MPR RI menyebut konsep acara pelantikan telah rampung. MPR RI telah merampungkan konsep acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Minggu 20 Oktober 2024. Mulai dari penjemputan serta penyambutan tamu dan kepala negara, prosesi pengampilan sumpah presiden dan wakil presiden hingga keamanan. Perlengkapan acara seperti layar besar dan dekorasi juga telah tersedia. Rencananya akan ada 1.200 tamu undangan yang akan hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara itu, kegiatan geladi bersih akan digelar besok pagi. Nah ini artinya kita akan berubah dan besok adalah tanggal 19 Oktober jam 10 pagi kita akan mengadakan geladi bersih. Geladi bersih dengan semuanya sudah mungkin ruangan VVIP 2, terus dengan dekorasi yang sudah mulai terikat. Nah itu yang akan kami lakukan dan beberapa perubahan yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ada beberapa perubahan yang dilihat tadi kurang pas. Jadi itu akan kita sesuaikan kembali untuk geladi bersih besok. Acara tanggal 20 itu akan dilaksanakan tangan jam 10. Insya Allah ya doain ya gitu kan. Semoga bisa terlaksana pas jam 10. Karena kita berharap dari tamu undangan terutama anggota dan tamu-tamu lainnya itu jam 7 atau terakhir itu jam 8 sudah ada di gedung MPR dan sudah memasuki ruang pariput. Istana siap menyambut Presiden baru Prabowo Subianto. Berbagai cara penyambutan dilakukan termasuk pelepasan Presiden Jokowi Dodo saat purna tugas dan kembali ke Solo. Persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus dilakukan. Geladi bersih telah dilakukan yang diikuti jajaran protokoler dan pas pampres. Mereka melakukan simulasi kedatangan dan kepergian rombongan tamu negara yang akan hadir pada 20 Oktober mendatang. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo juga menggelar acara makan siang bersama-sama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Presiden Jokowi juga mengemasi barang-barangnya dari istana dan kediamannya. Jadi ini semacam pertemuan terakhir antara Bapak Presiden dengan anggota Kabinet dan itu dilakukan lebih rileks melalui makan siang bersama. Ya kemas kejapatan biasanya identik dengan keberes gitu, barang-barang Presiden yang disini itu sudah dilakukan atau? Sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, ya jadi Bapak Presiden sudah berkemas. Seperti teman-teman juga ketahui dan juga disampaikan oleh Bapak Presiden, ya kemas-kemasnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Baik itu di istana maupun di kediaman, di Bogor. Pasca pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Jokowi juga akan langsung pindah dari istana dan kembali ke Solo, Jawa Tengah. Setiap mantan kepala negara atau wakil kepala pemerintahan itu seperti Wapres dan mantan Presiden itu memiliki aturan dalam pengawalan dan itu sudah disiapkan. Dan yang kedua adalah mengenai skenario kembali ke Solo, itu intinya Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan berbagai skenario ya. Apakah beliau akan berkenan melalui darat, ataukah melalui udara, pesawat komersilnya seperti apa nanti akan diupdate kepada teman-teman. Kementerian Sekretariat Negara telah mempersiapkan kendaraan untuk perjalanan Jokowi kembali ke Solo. Kendaraan itu berjenis minibus dan akan digunakan jika Jokowi berkenan kembali ke Solo melalui jalur darat. Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Gelaran acara jamuan siang ini jadi acara terakhir. Pertemuan Presiden dan Menteri Kabinet Jokowi sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024. Penjelang pelantikan Prabowo Gibran, Presiden RI Jokowi Dodo mengundang Wakil Presiden Maruf Amin beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Terpantau Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Mendikbud Ristek Nadima Karim, Menko Koperasi UKM Teten Mas Duki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala KSP Muldoko, Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenkyu Thomas Diwandono, hingga Menko Minfo Budi Aris Tiadi terlihat memasuki kawasan istana. Acara jamuan makan siang ini menjadi gelaran terakhir antara Presiden RI Jokowi Dodo bersama para menteri sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober mendatang. Wah, ya terima kasih lah. Ini saya mau berpisah dan pamitan sama Pak Jokowi. Luar biasa tanpa dukungan beliau saya nggak akan bisa melakukan begitu banyak transformasi dari kurikulum, kampus merdeka, dan asmen nasional nggak mungkin tanpa dukungan Pak Jokowi. Gelaran santap siang bersama ini dilakukan dengan suasana santai dalam menutup masa kepemimpinan Jokowi di era 2019 hingga 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulian, Yastriawan, AI News melaporkan. Sementara itu, Menkom Info Budi Aris menyebut Presiden Jokowi Dodo akan pulang kampung setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Berikut keterangan lengkapnya. Presiden berkenan mengundang seluruh Menteri, One Team Pres untuk makan siang bersama di istana karena ini adalah hari terakhir Pak Presiden Jokowi Dodo untuk bekerja. Dan beliau sampaikan tadi, beliau akan pulang besok sore ke Solo, tanggal 20, hari Minggu. Ya, Pak Presiden sampaikan bahwa selama 10 tahun tentu banyak hal yang dicapai dan juga banyak hal yang masih perlu diperbaiki. Sehingga diharapkan pemerintahan ke depan memperbaiki hal-hal yang masih kurang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk yang 10 tahun Pak Presiden Jokowi. Sementara itu, Jelang Purna Tugas Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar acara perpisahan dengan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden Kamis kemarin. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Acara perpisahan digelar di Auditorium Setua Pres Jalan Kebon Sirih, Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama istri, Wuri Ma'ruf Amin, bersilaturahmi dengan pejabat dan pegawai Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam acara ini, pegawai diberi kesempatan untuk menampilkan persembahan tarian dan lagu sebagai penghormatan. Di acara ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta media untuk tidak memoles dirinya. Sebab, menurut Ma'ruf Amin, hal yang dilebih-lebihkan tidak baik. Apalagi membranding diri dengan kebohongan. Ya, jadi yang sebenarnya saya itu cuma segi ini terus dilebih-lebihkan, itu jangan. Itu namanya membuat kebohongan, iftirah. Apa-apa namanya lah, apa personal, berinding, apa-apa lah pokoknya saya tidak tahu. Artinya apa adanya saja. Saya senang sekali karena kita bisa menyajikan apa yang kita bisa dan kita tidak usah khawatir kalau kita tidak bilang, kenapa tidak begini, tidak begini. Ya, memang kalau memang tidak bisa itu, ya seperti itu. Ya, tidak perlu kita mengatakan, wah, sesuatu yang melebihi. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setia Budi dilantik sebagai PJ Gubernur Jakarta. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.